Sobat heral, hiruk pikuk soal Stadion Sudiang Kota Makassar masih menggema Pembangunannya terancam batal setelah namanya hilang dalam daftar penganggaran APBN 2024 Hal itu terkuak setelah Komisi 5 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada 30 Oktober 2024 lalu guys Waduh kok jadi begini ya Tapi penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Sudan Arif Fahrullah membawa kabar baik nih Dia bilang semrautnya masalah pembangunan Stadion Sudiang ini telah disampaikan ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk ditinjau kembali guys Waktu perjalanan ke Toraja dan Toraja Utara bahwa saya minta dibantu agar pembangunan Sudiang bisa dijalankan Nah beliau membaca koran, oh yang ini ya, masalah Sudiang ini ya, iya Pak Wabres Nah di koran itu kan ditulis dulu pernah disampaikan oleh ayahnya Pak, oleh Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi bahwa akan dibangunkan Stadion Sudiang Nah itu saya sampaikan kembali, beliau menyambut sangat positif ya, nanti kami coba untuk dibahas lagi di pusat Terima kasih telah menonton!